Intro Masih di Indonesia, untuk Indonesia kaya. Mas Barka, bisa dipraktekan enggak? Bagaimana sih makeup-in seseorang yang misalnya tadinya juga cantik tapi diperlukan untuk menjadi apa, bentuknya lain jadi berubah? Ya, kita coba ya. Mbak Tuti, silakan. Tadi saya sudah menyiapkan, membuat tempelan ini, bentuk-bentuk semacam ini. Ini dari sini, dari patung ini. Dari patung ini saya membuat dari latex, dari latex sama perban. Saya tempel-tempel di sini, habis itu saya copot, saya pindahkan ke sini. Pindah ke sini tinggal di touch sedikit, di touch sedikit. Ini untuk penekanan bahwa sebetulnya tata rias itu gampang banget kalau kita mengenal highlight sama shadow. Itu aja. Shadow itu bayangan, highlight itu cahaya. Cahaya, itu kalau shadow itu kesannya akan tidak ke dalam. Kalau highlight itu kesannya ke depan. Udah, itu kalau itu udah bisa dimainkan tone itu di situ. Mbak, ini ceritanya kenapa nih, Mas? Ya, ini seolah satu, kita coba bagaimana kalau, tadi cantik loh, Mas. Ini kalau ada sesuatu, makhluk yang lain yang masuk, dia pengen menunjukkan bahwa visualisasi jiwanya kayak makhluk yang kita lihat, yang tidak lihat ya kita ya, yang masuk ke sini. Setelah ditempel-tempel ya, setelah ditempel-tempel, kita berikan foundation, terus kita bedakin. Foundation gunanya untuk apa tuh? Foundation itu gunanya untuk meratakan, meratakan bahwa, bahwa semua yang ada di permukaan ini menjadi sama, rata di foundation dulu. Untuk kedalaman, nah ini saya kasih shadow supaya ada rasa kedalaman. Ini aja udah, udah lain. Sekarang saya tambahin lagi highlight-nya. Cuman dua warna itu, kita bisa berubah wajah dengan garis-garis, dengan bentuk-bentuk. Ini kalau dipanggung, bagus. Hubungan state, panggung, atau film, atau apa, itu dengan lampu. Ya, jadi ada bayangan-bayangan, itu perlu juga lampu untuk kita main-mainkan, nah seperti ini, ini bagaimana tentunya ada kelemahan-kelemahan kita bisa mainkan di dalam pencahayaan ini, seperti-seperti. Jadi, kerjasama antara makeup, lighting, itu penting sekali, karena untuk mendapatkan visualisasi yang kita esar. Di, 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 apa namanya, di melototin di matanya kayak apa, kalau kamu main kan kayak ini kayak apa. Nah, tadi kita melihat bahwa kalau dengan, dengan apa, total memang menghasilkan karya yang memang juga luar biasa ya. Apalagi di dalam bentuk film, ataupun juga dalam teater, ataupun pertunjukan. Mbak Ubit, ada nggak harapan ke depan tentang dunia musik, dunia vokal, dunia menyanyi di Indonesia seperti apa? Saya kira begini, kadang-kadang banyak dari kita sebagai pelaku musik itu terlalu nyaman dalam suatu wilayah tertentu. Kadang-kadang kita perlu mencoba, supaya kita tidak cuma tahu satu hal gitu, kita bisa mencoba beberapa hal. Dan mudah-mudahan kita akan ketemu ciri nyanyian Indonesia itu kayak apa, nyanyian populer kah, nyanyian klasik kah. Tapi ada ciri tertentu yang bisa menuju, oh itu nyanyian Indonesia, bukan karena bahasanya, tapi karena bunyinya. Karena esensi musik itu adalah bunyi, jadi bagaimana bunyi bisa merepresentasikan kultur kita juga gitu. Saya kira ya. Terima kasih. Harapan ke depan seperti apa? Ya, harapan saya ya, peluangnya masih banyak. Siapa yang bisa membantu membuat, apa namanya, berstudi tentang make up ya, itu asik loh. Ini ekonomi kreatif. Ekonomi untuk kepentingan kita dan kreatifitas ditutup, betul-betul kita bisa, 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 apa namanya, bisa kita mencari jalan lain untuk membohongin orang tetapi kita dapat duit. Bohoong tapi, tapi positif ya. Terima kasih. Kalau dari Mas Joko gimana harapan buat film Indonesia atau di Indonesia? Harapannya tentunya semakin banyak filmmaker yang membuat film untuk berkarya sebaik-baiknya. Karena karya yang baik adalah karya yang berhasil akan bisa membuat penonton tetap ada. Sustainable audience gitu. Betul. Jadi harus semangat itu terus ya. Harus semangat lebih baik lagi. Nah, pemirsa dengan demikian berakhirlah perbincangan kami dalam ide Indonesia, ide Indonesia dimana tadi ditunjukkan bagaimana loyalitas dari Mas Subarka, juga Mbak Ubit, dan juga Mas Joko Anwar. Minggu depan kita akan bertemu dengan narasumber yang penuh inspirasi, konsistensi, dan dedikasi untuk kebanggaan nasional kita semua. Akhirnya saya Ovidianto undur diri, Cinta Budaya, Cinta Indonesia. Terima kasih telah menonton!